Intro Tribuners kabar duka kembali terdengar dari dunia musik internasional Penyanyi sekaligus putri dari musisi, legendaris Elvis Presley, Lisa Mary Presley meninggal dunia Kabar duka ini disampaikan langsung oleh sang ibunda Priscilla Presley Melalui pernyataan yang dirilis secara resmi Lisa Mary Presley mengembuskan napas terakhirnya di usia 54 tahun Dikutip Tribun News dari People.com, Lisa Mary dilarikan ke rumah sakit karena kemungkinan mengalami serangan jantung pada Kamis pagi Informasi ini berdasarkan keterangan dari juru bicara Departemen Sheriff Los Angeles Pihak medis awalnya mendapatkan laporan adanya perempuan yang mengalami henti jantung Saat tiba, tim medis masih melihat tanda-tanda kehidupan pada penyanyi itu Hingga langsung memberikan bantuan CPR Lisa kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut Namun dokter kemudian menyatakan Lisa Mary Presley telah meninggal dunia Sebagai informasi, Lisa lahir di Memphis, Tennessee pada 1 Februari 1968 lalu Tepat 9 bulan setelah pernikahan Elvis dan Priscilla Setelah perceraian orang tuanya pada tahun 1973 Lisa pun pindah ke Los Angeles bersama ibunya Pada Oktober 1988, diketahui Lisa Mary menikah dengan Danny Hinaw Seorang musisi yang berbasis di Chicago Setelah 5,5 tahun menikah, pasangan itu bercerai pada Mei tahun 1994 Kurang dari sebulan kemudian, Lisa menikah dengan Michael Jackson Dua tahun kemudian, Lisa dan juga Jackson pun mengakhiri hubungan mereka Hingga pada tahun 2000, Lisa Mary bertunangan dengan seorang musisi kelahiran Hawaii Yakni John Meskipun hubungan itu berakhir ketika Lisa bertemu dengan aktor Nicholas Cage Dua tahun kemudian, Lisa, Mary dan Cage menikah dalam sebuah upacara rahasia di Hawaii Namun pernikahan itu hanya bertahan kurang dari 4 bulan Pernikahan keempatnya pun terjadi pada 2006 Dimana Lisa Mary menikah dengan Michael Lockwood Namun pada Juni 2016, Lisa mengajukan gugatan cerai Dan keduanya pun resmi berpisah pada tahun 2021 Sebagai informasi, Lisa sebagai penyanyi telah merilis 3 album 3 album, yakni To Whom It May Concert tahun 2003 Kemudian Sowat tahun 2012 dan Storm and Grace tahun 2012 lalu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya